Kembali aparat Satserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Hartono, seorang mekanik mobil yang merupakan warga Jalan Ahmad Yani. Dalam penangkapan ini, petugas mengamankan satu paket sabu-sabu seharga 7 juta rupiah. Polisi mengendus perbuatan tersangka saat melakukan transaksi dengan salah seorang narapidana. Menurut Kasatserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Yohanes, penangkapan tersangka atas penyelidikan selama sepekan, polisi mencurigai tersangka sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan tersangka diamankan polisi di depan lembaga Permasyarakatan Pekanbaru. Setelah dilakukan penggeledahan dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu paket sabu-sabu seharga 7 juta rupiah. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram sabu-sabu tersebut dari seorang oknum polisi. Kita dapati ini dengan membawa satu paket sabu-sabu ini, berapa gram ini jumlahnya saya tidak tahu dan belum ditimbang. Ini belum nyampe ini, belum nyampe. Jadi itu dia kita tanya, kita belum periksa dia, dia katakan dia disuruh seseorang untuk masuk ke dalam, untuk mengantarkan surat, bungkusan amplop ya, yang isinya uang ya. Saat ini polisi masih menyelidiki keterlibatan oknum polisi dan sudah melaporkan ke propam untuk ditindak lanjuti. Atas perbuatannya, kini tersangka diamankan di sel Polresta Pekanbaru. Devi Hendrawan dan Yunizal Maisha melaporkan.